Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Begini ya Yahudi KW dan turunannya Agama turunannya Bapak Ibu Saudara untuk mempermudah memang saya memakai kata-kata Yahudi KW Ini sebenarnya kalau bahasa Alkitab disebut Yahudi yang menduduki kursi Musa Jadi Yahudi itu ada yang asli ada yang KW KW itu menduduki kursi Musa Matius 23 ayat 2 Ini yang berkata Yesus langsung Kamu menduduki kursi Musa Siapakah yang dimaksud? Orang Farisi, Sadduki, dan Ahli Taurat Apa maksudnya menduduki kursi Musa? Musa itu kan yang nulis kitab kejadian sampai Taurat semua Musa yang nulis Anda duduki Artinya Anda ambil alih Apanya Pak yang dirubah? Taurat dan kitab Nabi Segala nubuatan kitab Nabi diaca-aca Makanya ketika Yesus lahir mereka gak percaya dong Mana ini? Ini bukan anak Allah Ini bukan Kan nubuatannya diaca-aca Tauratnya diaca-aca Nama Allah saja diganti loh Allahnya orang Yahudi siapa? Allahnya orang perjanjian lama Yahweh Diganti jadi Hashim Betul atau betul? Diganti jadi Elohim Betul atau betul? Diganti jadi Jehova Betul atau betul? Jadi Jehova Hashim Elohim Itu Itu Allah Yahudi KW Yahudi KW Ketika Yesus datang gak percaya dia Beda dengan Yahudi asli Yahudi asli yang alahnya Yahweh Contohnya siapa? 12 murid 70 murid 5.000 yang ikut makan roti 4.000 yang ikut makan roti Dan lain sebagainya Kurang lebih 10.000 Dia tahu Ini ada nubuat di Alkitab Akan kedatangan Immanuel Ya Allah beserta kita Dia tahu disambut Kedatangan Yesus Bahkan nanti Yesus Naik keledeh Keledahnya keledah jantan ya Keledah jantan Beban muda Bukan keledah betina Kayak anda pikir itu ya 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 sudah lah Namanya juga orang gak ngerti Ya Lalu di Agung-agungkan Sebagai Raja Israel Tapi Yahudi Mayoritas Yahudi KW Kagak mau Menerima Yesus Lalu Bapak Ibu Saudara Kalau Yahudi asli Dia tahu Nanti semua Yahudi asli Jadinya Kristen Dua belas murid Tujuh puluh murid Termasuk Paulus Paulus ini tadinya juga Pembenci Kristen Karena dia Memegang Yahudi asli Dia Tobat Yaitu balik ke asli Makanya Paulus Jadi Kristen Dua Korintus Dua belas Ayat dua Petrus itu Kristen Ya Roma Sebelas Ayat tujuh Semua rasul itu Kristen Itu Yahudi asli Yahudi asli Turunannya Pasti Jadi Kristen Kalau Yahudi KW Jadi apa Pak Jadi Nasrani Tidak percaya Yesus Allah Sekarang ini ada Dua kelompok besar Nasrani Yang tidak Percaya Yesus Allah Yaitu Penyembah Allah Segitiga Dan Penyembah Tritunggal Sama saja Pak Lah iya Cuman beda istilah Ya Ya Dua agama turunan Dari Yahudi KW Adalah Penyembah Patung Penyembah Tritunggal Satu lagi Penyembah Allah Segitiga Anda mengklaim Ada juga di luar Kristen Yang mengklaim katanya Yahudi itu cocok Dengan Agama keyakinan kami Cocoknya Dari mana Pak Itu Yahudi KW Kalau Yahudi Asli Pasti jadi Kristen Percaya Yesus Sebab Yahweh Itu Yesus Musa Berapa kali Ketemu Yesus Pertama ketika Ketika menulis Loh batu itu Ya Menulis Sepuluh perintah Allah Pakai Jari Allah itu Berapa Keluaran 31 Ayat Ayat Agak lupa saya Ayat 38 Apa ya Apa Ayat 18 31 18 Pokoknya Yesus menulis Dengan jari Allah Kemudian Ketika Yaitu 40 hari 40 malam ya Terus ketika Musa Ngumpet di Lekok gunung Keluaran 33 Ayat Ayat 20 Ya mudah-mudahan Bener lah Musa Sembunyi di Lekok gunung Lalu Lalu ketika Musa Ketemu Yesus Musa Elia ketemu Yesus Di dalam Matius Matius 17 Ayat 3 4 5 3 4 5 Musa Musa Tahu Yahweh Itu Yesus Musa Tahu Elia Tahu Semua Nabi Nabi Alkitab Perjanjian Lama Tahu Yahweh Itu Yesus Kan semua Penyembah Yahweh Siapakah Yahweh Yesus Ya Makanya Semua Nabi Dijamin Selamat Oleh Yesus Lukas 13 Ayat Lukas 13 Ayat 28 Abraham Isaac Yaakob Dan Semua Nabi Masuk Di dalam Kerajaan Allah Ya Jadi clear Bapak Ibu Saudara Yang memilih Nabi Musa Siapa Yesus Matius 23 Ayat 34 Aku Mengutus Semua Nabi Jadi Kalau Orang Yahudi Asli Pasti Jadi Kristen Yahudi KW Itu Jadi Teritunggal Segitiga Dan Mungkin Yang lain Juga Silahkan Anda Uji Anda Anda Keyakinan Di luar Kristen Betul Anda Mengklaim Yahudi Itu Cocok Dengan Kami Yahudi Mengakui Nabi Kami Yahudi Mengakui Agama Kami Cek Saja Yahudinya KW Apa Asli Kalau Asli Pasti Jadi Kristen Yang Milih Nabi Musa Siapa Yesus Kamu Terima Nabinya Kenapa Yesus Kamu Tolak Simple Pertanyaanku Simple Matius 23 Ayat 34 Yang Milih Semua Nabi Itu Yesus Jelas Yesus Berkata Aku Yesus Tidak Berkata Dia Yang Memilih Semua Nabi Enggak Yesus Berkata Aku Yang Memilih Nabi Musa Semua Yesus Nabi Musa Kamu Akuin Jadi Nabimu Tapi Kenapa Yesus Kamu Tolak Jadi Alakmu Yang Milih Nabi Kan Alak Sesederhana Itu Lalu Anda Klaim Orang Yahudi Itu Satu Jalur Sama Sama Mengimani Nabi Kami Juga Keimanan Kami Sama Sama Dari Mana Itu Yahudi Yang KW Persis Sama Dengan Nasrani Penyembah Segitiga Penyembah Teritunggal Penyembah Patung Makanya Yahudi KW Cocok Dengan Teritunggal Dengan Segitiga Sama Sama Menolak Yesus Allah Hari ini Kalau Anda Ke Yahudi Anda Ketemu Orang Yahudi Kami Tidak Percaya Yesus Iya Kamu Yahudi KW Cari Yahudi Yang Asli Ya Saya Kristen Yahudi Asli Jadi Kristen Satu Jalur Clear Bapak Ibu Sedara Yahudi Palsu Dan Agama Turunannya Ya Jadi Kalau hari ini Ada orang Ngaku Nasrani Dia bilang Kami pegang Kitab-kitab Ibrani Itu Paramukalab Termasuk Itu Bahwa kitab Kitab itu Segede Tumpuk Gini Setumpuk Gini Seberapa Digotong Dua orang Disini Pak Htd Allah Saya Saya Bila Disitu Yesus Allah Atau Bukan Bukan Obongen Itu Kita Bakar Aja Itu Yahudi KW Yunani KW Kalau Yahudi Asli Yunani Asli Yesusnya Pasti Allah Karena Yesus itu Allah Bukan dari Kemarin Sore Dari Sebelum Segala Apa Yudas Satu Ayat 25 Yesus itu Jadi Allah Bukan dari Kemarin Sore Makanya Yesus Bergelar Alfa Omega Yang Awal Yang Akhir Sebelum Segala Sesuatu Ada Dia Sudah Ada Karena Allah Itu Pencipta Segala Sesuatu Yang Berani Bilang Aku Alfa Omega Siapa Yesus Yesus Tidak Bilang Dia Alfa Omega Engkulah Alfa Omega No Yesus Berkara Aku Alfa Omega Tiga Kali Yesus Ngomong Gitu Itu Membuktikan Bahwa Valid Ya Allah Itu Valid Dan Bisa Dibuktikan Allah Orang Kristen Makanya Allah Menjadi Manusia Karena Yesus Itu Allah Yang Real Allah Yang Nyata Allah Yang Itu Bisa Dibuktikan Jadi Manusia Cuman Yesus Atuk Atuknya Allah Yang Bisa Jadi Manusia Allah Yang Benar Makanya Disebut Allah Yang Benar Yahweh Allah Yang Benar Yerimiyah 10 Yesus Allah Yang Benar Yohanes 17 Ayat 3 1 Yohanes 5 Ayat 20 Clear Jadi Yahudi KW Dan Agama Turunannya Kalau Yahudi Asli Pasti Jadi Orang Kristen Itu Rasul-rasul Jumlahnya Memang Tidak Banyak Biasalah Yang KW Seperti Itu Dan Itu Diizinkan Oleh Allah Sampai Hari Ini Masih Ada Turunan Yahudi KW Yaitu Penyembah Segitiga Dan Penyembah Patung Apa Itu Teritunggal Ya Masih Ada Karena Itu Dalam Rangka Untuk Memenuhi Babel Besar Wahyu 17 Ayat 5 Nanti Kalau Tidak ada Babel Besar Perang Hermageddon Yesus Musuh Siapa Kan Yesus Harus Musuh Babel Besar 666 Anda Tanda Dijidat Tanda Dahi Kanan Nah Demi Nama Jidat Nah Itulah Wahyu 13 Ayat 16 Itu artinya Kalau Anda Bingung Anda Suka Ini Mahkota Mahkota Itu Dihitung 666 Tanda Itu Didahi Ini Tanda Dari Iblis Meter Iblis Lalu Tanda Di Tangan Tanda Di Tangan Dan Didahi Nah Nah Begitu Babel Babel Besar Yes Babel Besar Musuhnya Anak Domba Musuhnya Yesus Betul Kapan Pak Perang Armageddon 4.965 Kok Tau Pak Kan Dihitung Pak Kalender Masehi Kalender Tuhan Tidak Main-main Kalender Masehi Kalender Tuhan Kalender Yesus Al-Masih Kalau Yesus Tidak Lahir Ke Bumi Tidak Ada Kalender Masehi Kalau Kalender Bulan Meleset Melulu Tanya Ibu-ibu Datang Bulan Aja Meleset Melulu Kok Iya Bener Kalau Kalender Matahari Itu Tepat 100% Ya Sesederhana Itu Pak Memahami Betul Jadi Anda Tidak Usah Mengklaim Yahudi Itu Satu Jalur Dengan Kami Dia Setuju Dengan Agama Kami Kalau Yahudi Itu Menolak Kristen Ingat Itu Yahudi KW Yesus Berkata Menduduki Kursi Musa Yesus Juga Berkata Yahudi Palsu Jemaah Iblis Yang Anda Kenal Yahudi Sekarang Itu Yahudi Palsu Jemaah Iblis Wahyu 2 Ayat 9 Wahyu 3 Ayat 9 Wujudnya Apa Semua Yang Masih Yehova Yehova Hashim Elohim Itu Adalah Yahudi KW Makanya Mereka Berdalih Kami Tidak Berani Nyebut YHWH Itu Dalam Rangka Untuk Justifikasi Supaya Yahudi KW Diterima Kami Kami Takut Nyebut 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 Yahweh Nama Yahweh Di Alkitab Ada Ada Ratusan Ayat Yang Mengatakan Yahweh 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 Tinggikan Namamu Yahweh Tinggikan Namamu Kau Bilang Kami Takut Itu kan Dalam Rangka Untuk Justifikasi Supaya Yahudi KW Bisa Diterima Sampai Hari Ini Sorry Otaknya Para pendeta Pendeta Dan Romo Masih Ngomong Gitu Yahudi Takut Takut Mengatakan Allah Israel Yahweh Tidak Berani Lalu Diganti Jadi Hashim Elohim Itu Dalam Rangka Memuluskan Strategi Iblis Yahudi KW Lalu Anda Dengan Bangga Hore Yahudi Ternyata Mengakui Agama Kami Mengakui Nabi Kami Yahudi KW Clear That it Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Haleluya Amin